Terima kasih Penyakit ini ditunjukkan dengan berkurangnya fungsi otak seperti berkurangnya daya ingat, penurunan kemampuan berkomunikasi, perubahan perilaku, serta susah dalam menjalin kehidupan secara normal. Biasanya, seseorang mulai terdiagnosis penyakit ini pada usia 50-60 tahun, namun tidak menutup kemungkinan penyakit ini menyerang anak muda. Seseorang yang mengidap penyakit ini hanya memiliki harapan hidup 10 tahun atau lebih. Selain karena faktor umur, ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan seseorang berisiko mengidap penyakit Alzheimer. Seperti pernah mengalami cedera parah pada kepala, mengidap gangguan hognitif ringan, jarang berolahraga, proko aktif atau pasif, kebiasaan meminum alkohol, dan terkena penyakit jantung. Nah, ada beberapa gejala di waktu muda yang bisa jadi pertanda gejala awal Alzheimer. Delusie Delusie sering terjadi kepada penerita Alzheimer seperti curiga orang lain mengambil barang pribadi mereka. Tindakan seperti ini sangat mengganggu orang yang tinggal dengan penerita Alzheimer. Hmm, pastinya orang nih yang ambil kacamata gue. Yang boleh ambil kacamata gue ya? Jawab dong! Ini tugus gue masih banyak nih. Palauto! Oh iya... Sulit berkomunikasi Keadaan sulit berkomunikasi yang dialami penderita Alzheimer seperti merasa ingin mengatakan sesuatu namun tiba-tiba lupa dengan apa yang ingin disampaikan. Eh, kameranya itu gimana? Itu tuh di jalan... Apa ya? Dekat sini? Oh, di sini kan? Ah iya, jalan Jerman di toko... Satoso Satoso Ya bagus sih, cuman itu... Apa yang bulat itu depan kamera itu? Ayo, lensa Menarik diri dari lingkungan atau sosial Penderita Alzheimer kebanyakan lebih memilih untuk meninggalkan hobi dan hal-hal yang mereka senangi. Mereka merasa tidak berminat untuk bertemu dengan keluarga atau teman dekat. Pelupa Gejala yang paling sering dialami penderita Alzheimer adalah lupa. Penderita Alzheimer sering kehilangan ingatan-ingatan ringan seperti percakapan. Bahkan penderita Alzheimer tidak bisa mengingat nama atau hal-hal yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Penderita ini dimana ya? Nah, itu beberapa contoh gejala umum dari penyakit Alzheimer. Namun, dalam penentuan seseorang menderita penyakit Alzheimer, butuh beberapa pemeriksaan dan diagnosis yang tepat. Dengan mengetahui gejala-gejala Alzheimer, hal ini sangat penting karena banyak orang yang terlambat menyadari bahwa dirinya menderita Alzheimer. Sayangnya, obat untuk penyembuhan total penyakit ini masih belum ditemukan. Akan tetapi, ada beberapa upaya untuk pencegahannya. Yang pertama, menjaga perlahan makanan yang sehat, yaitu dengan menjauhi makanan yang mengandung lemak jahat, serta mengkonsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan dan omega-3 yang berfungsi untuk menjaga fungsi otak dan menghindari obesitas. Yang kedua, mengasah kemampuan otak, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang mengaktifkan fungsi otak seperti bermain catur, TTS, atau mempelajari lebih dari dua bahasa. Ketiga, menjaga kesehatan jasmani, yaitu dengan rutin berolahraga, tidak merokok, dan menjaga pola tidur yang teratur, serta menghindari stres. Keempat, menjaga kebersihan, terutama kebersihan gigi, karena syaraf otak berhubungan langsung dengan musik kita. Jika Anda menemukan banyak gejala penyakit Alzheimer pada diri Anda, cobalah sesegera mungkin untuk melakukan deteksi kepada dokter spesialisara untuk penanganan lebih lanjut. Ayo mendungi keluarga dan orang yang ada sayang dari penyakit Alzheimer. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.